Karena tadi saya udah lihat-lihat berbagai macam ikan di Fish Park, di Taman Ikan, tadi makanya sekarang saya akan membuatnya dengan kepiting. Oke, sekarang kita akan membuatnya lagi. Isinya saya bikin agak sedikit menarik karena saya akan menggunakan seafood lagi. Karena tadi saya udah lihat-lihat berbagai macam ikan di Fish Park, di Taman Ikan, tadi makanya sekarang saya akan membuatnya dengan kepiting. Jangan pikir kepitingnya yang masyarakat sepungnya gitu, enggak. Ini sebenarnya adalah kepiting kaleng. Tapi kalau misalnya Anda mau menggunakan kepiting yang seger, itu boleh aja. So, yang penting sekarang adalah kulitnya, dasarnya dari pizza itu. Oke, so, 175 gram sepung. Ini udah diayak ya tadi ya, sebelum ditimbang. Saya ada ragi instan, kita pakai, enggak usah terlalu banyak, satu sendok teh ragi. Kemudian saya ada air hangat, air saya ada di sini, kurang lebih 6 sendok makan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Sedikit gula, benar-benar cuma seujung aja, kip banget. Gula, garamnya juga cuma seujung jari aja. So, dan saya kasih minyak, sebanyak 1 sendok makan. So, dan ini kita puter dan kita lihat apa yang terjadi. So, pelan-pelan gue. Oh, kasih tepung sedikit. Dan kita uleni. Oke, kemudian, karena dia ada raginya, ini harus kita diamkan dulu sebentar, supaya dia agak sedikit mengembang. Sudah, pada prinsipnya, bisa kita kasih minyak sedikit, supaya nggak nempel. Kita taruh di sini, kita diamkan sebentar aja, sampai raginya berkembang, baru nanti kita akan proses menjadi pisang. So. Oke, kita kasih minyak dulu. Nah, ayayayay. Nah, ini saya juga nggak ngerti bentuknya apa. Nah, ini kayaknya sedang, kalau yang ditari itu benar-benar tipis, tipis banget jadinya. Oke, ya kita bikin agak sedikit bulat, biar cantik lah. Oke, ini juga saya kasih sedikit minyak, nanti nggak nempel. Pisa ala jatim park, ya boleh, kita kasih judulnya pisang. Pisa ke piting ala jatim park. Nah, oke, ini kita taruh aja di loyang. So, sip. Ini kita oles sedikit lagi dengan minyak zaitun, tapi sebelumnya saya mau bolongin dulu. Kenapa saya bolongin? Ini adalah gunanya supaya pas dia dipanggang, dia ada udara yang bisa keluar. Kalau nggak nanti dia akan menggelembung jadi tinggi gitu. Ya, jadi makanya kita bolongin ini semuanya. Terus kita olesin dengan sedikit olive oil. Dan memang biasanya yang kita tahu lazimnya pizza itu dikasih kayak pasta tomat. Saya sudah menyiapkan tomat. Nah, tomatnya tomat segar yang saya pakai di sini. Oke, ini kita lamburin aja di atasnya. Kurang lebih dua buah tomat. Kita buang bijinya dulu, kemudian kita potong dadu-dadu kecil gini. Lalu ke pitingnya. Oke, kepitingnya kasih yang banyak aja. Oke, udah cukup. Kemudian saya akan membuat saus ya. Ini yang bikin enak sebenarnya. Saya ada mayonaise. Kurang lebih 10 sendok makan mayonaise. Kemudian saya mau bikin emosi pedas. Saya kasih 1 sendok teh bubuk cabe. Saya kasih sedikit saus sambal. Saus sambalnya mau yang ekstra pedas atau yang biasa ya. Gak apa-apa. Terus, ada anda. Kurang lebih 1 sendok makan. Merica. Wah, mericanya juga bisa nanti sebenarnya. Oke. Lalu kita parutin kejunya. 75 gram keju. Mozzarella atau pilihan anda yang mau nanya. Saya mau kasih sedikit daun parsley dan kacah. Kita jang. Saya kasih pericak. Good. Dan ini kita panggang dalam oven panas sekali. Lebih 200 derajat Celcius. Kalau usah terlalu lama, 7 menit, 8 menit. Kita lihat aja asal kejunya udah mulai meleleh. Dan udah mulai garing. Ya, sudah jadi.